Intro Saat ini di Aula Angkasa kantor Bia Cukai Soekarno-Hatta tengah berlangsung konferensi pers penggagalan ekspor Satwa Langka berikut liputan selekapnya Bia Cukai Soekarno-Hatta bersama Afsek PT Angkat Sapura II Bandara Soekarno-Hatta kembali berhasil menyelamatkan puluhan ekor Satwa Langka yang diamankan dari 10 orang pelaku berkeluarga negaraan India Hal itu disampaikan oleh Kepala Kantor Bia Cukai Soekarno-Hatta Getot Sugengwibo kepada wartawan didampingi oleh penjabat dari Akasapura, Polres Bandara Soekarno-Hatta Balai Karantina Soekarno-Hatta, Kantor Imigrasi, serta para undangan lainnya Jenis sewan Satwa Langka yang berhasil diselamatkan antara lain 50 burung endemik, 5 binatang primata, dan 1 binatang berkantung atau marsupial Penyelundupan ekspor melalui barang bawan penumpang dengan tujuan India tersebut bermula tanggal 29 Juli 2024 yang dimulai adanya kecurigaan petugas dan langsung melakukan penindakan terhadap 4 koper milik penumpang yang berprofesi sebagai supir dan sales property dengan pesawat Indigo Air kode 6E-1602 tujuan Mumbai, India dan selanjutnya pada tanggal 1 Agustus 2024 petugas kembali melakukan penindakan terhadap 6 koper milik penumpang yang berprofesi sebagai sopir dan freelance dengan maskapai Malindo Air kode OD349 tujuan akhir Bengaluru, India dengan modus serupa dengan penindakan pertama dan berhasil menyelamatkan 26 ekor berbagai jenis Satwa atas penindakan kedua kasus tersebut 10 pelaku ditetapkan sebagai tersangka atas dugaan pelanggaran tindak pidana kepabeanan dengan ancaman hukuman pidana maksimal 10 tahun dan denda maksimal 5 miliar rupiah serta berdampak pada ancaman kepunahan keanekaragaman hayati dari bumi Indonesia modusnya ini dimasukkan kepada keranjang rotan kemudian dimasukkan koper dan dicampur dengan pakaian dan beberapa makanan kemudian beberapa alas kaki dan lain-lain yang ini untuk mengelabui petugas tentunya ini menjadi atensi kita bersama semua kita kolaborasi, koordinasi semua pihak yang terkait dengan hal ini menjadi atensi terutama penumpang darah dari menuju India akan menjadi atensi kita bersama dan di akhir sambutannya Gatot menyampaikan bahwa Beacukai Sukarno-Hatta akan terus berkomitmen dan berkolaborasi dengan maskapai dan pihak-pihak terkait agar selalu mematuhi peraturan pembawaan barang keluar dari Indonesia dengan keberhasilan penggagalan penyelundupan hewan satwa langka ini merupakan bentuk kolaborasi Beacukai dengan berbagai pihak demi melindungi hewan satwa langka di Indonesia dari kantor Beacukai Sukarno-Hatta Saiful Rian, Kanal BCTV mengabarkan